Diaken, sesepuh, dan wakil kepala istana Satu demi satu, mewakili identitas yang berbeda dari setiap orang Di antara diaken juga banyak jenisnya Ada diaken eksternal, diaken internal, beberapa yang bertanggung jawab untuk menyempurnakan alat Dan beberapa yang bertanggung jawab untuk manajemen, dan lebih banyak lagi hanyalah sebuah nama Hal yang sama berlaku untuk para tetua, jaraknya sangat besar Dan di ranah rahasia markas ini, semua tetua memiliki impian yang sama, yaitu menjadi wakil ketua balai Ini adalah kemuliaan orang yang tak terhitung jumlahnya, pengejaran orang yang tak terhitung jumlahnya Dan keinginan tak kenal lelah mereka untuk bertahan hidup selama jutaan tahun, atau bahkan lebih lama Dalam sejarah, ada banyak tetua di ranah rahasia markas besar Tiangong Tetapi jumlah wakil kepala Allah selalu langka Misalnya, dalam Tiangong, hanya ada 8 wakil kepala Allah Tetapi mengingat beberapa tetua yang telah memberikan banyak kontribusi untuk pekerjaan surgawi Tetapi tidak dapat menembus Tianzun Mereka biasanya mendapat kehormatan lain, yaitu Master Divisi Kehormatan Subhil Master Kehormatan ini hanyalah sebuah gelar Tetapi itu adalah sesuatu yang dikejar oleh para tetua yang tak terhitung jumlahnya dari puncak bumi dan surgawi setengah langkah Selain itu, sebenarnya ada beberapa Master Tianzun dalam pekerjaan surgawi Tetapi Master Tianzun ini telah hidup terlalu lama Dan hampir seluruh hidup mereka telah berakhir Atau mereka telah mundur dari posisi wakil kepala Allah Umurnya tidak banyak, jadi dia hanya bisa dipaksa untuk menyegel dirinya sendiri dan tidur dalam kehampaan yang tak berujung Akan dianugerahi gelar wakil Hall Master Kehormatan Namun, baik Subhil Master Kehormatan maupun wakil Hill Master Kehormatan tidak dapat dibandingkan dengan posisi penjabat wakil Hill Master Posisi penjabat wakil ketua balai di Tiangong adalah yang kedua setelah pendiri Tiangong Shen Gong Tianzun, dan delapan wakil ketua balai yang sedang menjabat Bisa dikatakan penjabat wakil ketua balai hampir sama dengan wakil ketua balai yang melayani Hanya saja yang satu hanya akting dan yang lainnya formal Posisi ini hampir sangat langka dalam sejarah pekerjaan surgawi Selama ratusan juta tahun, hanya tiga atau dua Masing-masing telah memberikan kontribusi besar pada pekerjaan surga Dan memiliki bakat untuk menyempurnakan senjata dan seni bela diri Itu telah mencapai akhir Tianzun setengah langkah Dan dalam waktu yang lama, dia bisa menjadi orang yang kuat di Tianzun Nyatanya, mereka semua akhirnya menjadi Tianzun dan menjadi wakil kepala Ola yang melayani Namun, mereka juga memiliki kesamaan Masing-masing dari mereka juga telah naik selangkah demi selangkah dari putra Putra Inti, Diaken, dan Penatua Dan telah belajar di ranah rahasia markas selama bertahun-tahun Dan telah dikenali oleh semua orang Qin Chen, siapa pria ini? Pernahkah Anda mendengarnya? Saya mendengar bahwa orang ini hanyalah seorang anak suci kecil Di cabang pekerjaan alam langit timur ras manusia Mengapa, seorang anak suci kecil bisa menjadi wakil kepala Ola? Bahkan jika dia menjadi penguasa surgawi Dia tidak bisa begitu cepat, bukan? Kultivasi macam apa dia? Aku tidak tahu, tapi di dunia manusia Orang ini hanya setengah langkah Sun Apa, yang mulia setengah langkah? Banyak orang tercengang dan merasa sulit dipercaya Untuk sementara waktu, banyak penatua tampak murung Qin Chen, bagaimana nama ini begitu akrab? Ngomong-ngomong? Mereka mengingatnya Tampaknya pihak yang lebih unggul sudah memperhatikan mereka Cabang tiangong di surga akan memiliki seorang putra bernama Qin Chen Yang mungkin bergabung dengan markas besar tiangong Dan membutuhkan perhatian mereka Namun, orang ini tidak pernah datang di tahun-tahun ini Mereka hampir lupa bahwa ada perintah seperti itu Tetapi siapa yang mengira bahwa begitu Qin Chen ini tiba Dia akan langsung menjadi wakil ketua Ola Markas Ini membuat mereka tidak terkejut Tetapi juga sedikit menggerakkan hati mereka Mungkinkah ini sebabnya mereka memperhatikan orang di sana Sungguh aneh bagi seorang putra suci untuk langsung menjadi wakil ketua Ola Dalam hal ini, beberapa metode dapat digunakan Akibatnya, beberapa orang mulai bergerak secara diam-diam Banyak tetua marah Tidak, untuk masalah ini, Anda harus pergi ke ruang konferensi Untuk menanyakan dengan jelas apa yang sedang terjadi Kata seorang penatua veteran yang menerima berita itu Mulai berkumpul di ruang konferensi untuk menanyakan kebenaran Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di sini Saat ini, dia sedang mencari tempat untuk membangun istana Di Pulau Dewa Pengrajin dengan Yang Mulia Mantra dan Penguasa Cahaya Suci Chen kecil, tidak, wakil ketua Ola, mulai sekarang, aku harus bergantung padamu Yang Mulia Yao Guang mengikuti Qin Chen dan berkata dengan riang Di dalam hatinya bahwa Qin Chen bisa menjadi penjabat wakil guru Ola Dia juga kaget, ini adalah orang besar yang sebenarnya di markas Haha, wakil ketua Balai Qin, aku akan mengikuti perintahmu di masa depan Zenyan Dizun juga tertawa Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen, yang baru saja dia bantu di alam langit timur belum lama ini Telah menjadi wakil markas tingkat tinggi dalam sekejap mata Dan dia bahkan harus mengandalkan pihak lain untuk bernapas Apa wakil hallmaster, saya bingung sekarang Kata Qin Chen dengan senyum masam, sama sekali tidak mengerti Haha, wakil hilmaster Qin, jangan terlalu banyak berpikir Seperti yang dikatakan master kuno Tianzun, penjabat wakil kepala Ola bukanlah sesuatu yang bisa mereka tunjuk Ini pasti perintah dari master Tianzun, dan master Tianzun adalah pendiri Tianzuo Sekarang dia berbicara, tidak akan pernah ada masalah Kata Zenyan Dizun memiliki pikiran yang sangat terbuka Menengok ke belakang pada saat itu, bahkan Tuan Jinlin Tianzun dari ras iblis secara pribadi pergi ke alam surga timur untuk memperjuangkan Qin Chen Menggabungkan hubungan antara Jinlin Tianzun dan Tuan Tianzun, tampaknya putra ini takut sudah lama sekali telah memasuki mata Tuan Tianzun Karena itu, apa yang masih saya khawatirkan Awalnya, saya tidak memiliki dukungan besar untuk bekerja di surga Saya tidak menyangka bahwa untuk sesaat, setelah saya mendekati Qin Chen, sebenarnya ada dukungan yang mendekati tingkat wakil kepala Ola yang melayani Hei, itu keren untuk memikirkannya Kata Zenyan Dizun sangat terkesan dengan Qin Chen sekarang Mereka bertiga terbang melintasi Pulau Dewa Pengrajin Dan segera menemukan tempat di antara beberapa lokasi di Pulau Dewa Pengrajin yang diberikan oleh pengrajin kuno Tianzun Lokasi ini terletak di pegunungan Begelombang Dan pegunungan di Pulau Dewa Pengrajin sebenarnya dibentuk oleh beberapa formasi di benua Dewa Pengrajin Lokasi yang dipilih Qin Chen dikelilingi oleh banyak gunung Jelas terletak di beberapa tempat inti dalam formasi Pulau Pengrajin Di sini, itu adalah inti dari tanah Tiangong tingkat atas Dengan begitu banyak pola yang lewat, ada keuntungan luar biasa untuk perbaikan rantai dan cara memahami pemurnian Setelah menemukan lokasi yang tepat, Qin Chen langsung mulai mendirikan tempat tinggal Qin Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, kekuatan yang mulia antara langit dan bumi melonjak Dan sebuah rumah besar dipadatkan oleh Qin Chen dalam sekejap Gunung dan batu yang tak terhitung melonjak, dan aturan segala sesuatu berevolusi Halaman ini sepertinya muncul begitu saja, sedikit berevolusi antara langit dan bumi Beberapa pemandangan telah muncul, dan hanya dalam sekejap usaha Sebuah rumah halaman telah muncul di dunia Ini adalah halaman besar dengan alun-nalun yang megah Di dalam halaman ada jalan setapak yang diaspal dengan kerikil Ada berbagai bunga di sampingnya, dan ada kolam air di sampingnya Berbagai bunga ini semuanya adalah obat suci terbaik Bahkan ada obat mujarab yang mulia, dan genangan air ini ternyata adalah air yang kacau balau Ada jembatan batu di atas air chaos pool, dan ada pavilion dan pavilion di sekitarnya Dinding putih dan ubin hitam redup, arai cahaya berkedip-kedip, dan pola arai yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh mansion Pola susunan ini ditempatkan oleh Qin Chen dan dikombinasikan dengan pola susunan dewa pulau pengrajin itu sendiri Menutupi sinar terang yang tak terhitung jumlahnya seperti negeri dongeng Metode Qin Chen hanya menakut-nakuti mereka berdua sampai mati Penyelesaian istana ini membuat mereka langsung merasa bahwa istana itu sendiri seharusnya berada di sini Penuh aura alam, dan sangat berbahaya Menderita kekuatan mengerikan dari formasi Ada juga banyak ramuan, air kekacauan, yang mengejutkan orang Mantra Art Soverein dan Yao Guang Soverein juga mulai mengambil tindakan dan mendirikan istana masing-masing Segera, tiga istana berdiri Di pegunungan ini tidak banyak istana, hanya beberapa istana di perbukitan terdekat Setelah mansion selesai, Qin Chen tidak memasuki mansion untuk pertama kalinya Dia punya hal lain yang harus dilakukan Wakil Hall Master Qin, Anda akan bersiap selanjutnya Kata Zhen Yan di Zun memandang Qin Chen Saya benar-benar menghormati para senior, jangan panggil aku wakil istana Master Qin Kata Qin Chen sambil tersenyum Haha, kalau begitu, aku akan memanggilmu Qin Chen mulai sekarang Anda juga jangan memanggil senior Panggil saja saya Zhen Yan di Zun Lagi pula, aku akan mengandalkanmu di masa depan Xin Yan di Zun tersenyum dan berkata Kamu siap pergi ke tanah warisan Tanah warisan, ini adalah tempat warisan pengrajin di alam rahasia markasku Pada dasarnya, jika Anda bisa memasuki ranah rahasia markas Anda akan memiliki kesempatan untuk menerima warisan Kesempatan seperti itu jarang terjadi Ini akan menjadi unik bagi saya dalam pemurnian Oleh karena itu, Yao Guang dan saya akan pergi ke tempat warisan terlebih dahulu Lalu kembali ke olah harta karun untuk memilih harta karun Sebenarnya, setelah mendapatkan warisan dari alat pemurnian Itu akan sangat bermanfaat bagi harta pilihan kita Bagaimana kalau bersama-sama, kata Xin Yan di Zun Sebenarnya, saya akan menanyakan tentang orang-orang di pavilion Chen di saya Kata Qin Chen, maksudmu Ji Wuxu dan yang lainnya Sebenarnya, saya baru saja mengirim pesan ke beberapa teman lama Dan telah membantu saya menanyakan tentang mereka Lagi pula, Wuxu dan yang lainnya masih berada di 10.000 klan yang saya bawa dari alam surgawi timur di medan perang Meskipun Wuxu dan yang lainnya dibawa ke markas Tiangong Bintang-bintang di luar juga merupakan markas Dan rahasia markas juga merupakan kantor pusat Untuk mencari berita tentang mereka Teman-teman saya juga butuh waktu Anda asing di sini Saya kira itu tidak akan lebih cepat dari teman-teman saya Lebih baik menunggu akhir dari warisan yang akan datang Dan saya akan memberi tahu Anda sesegera mungkin Kata Xin Yan di Zun Kerana rahasia markas terlalu luas Meskipun Qin Chen adalah penjabat wakil kepala Ola sekarang Dia tidak tahu sama sekali jika dia ingin menanyakan tentang Ji Wuxu dan yang lainnya Kalau begitu, ayo pergi ke tanah warisan dulu Kata Qin Chen juga sangat tertarik dengan warisan alam rahasia markas besar Ketika Qin Chen dan ketiganya hendak pergi dari sini Dari sebuah istana tidak jauh Tiba-tiba terbang keluar seorang pria kuat yang mengenakan baju besi Dan diselimuti lapisan baju besi Dia hampir tidak bisa melihat wajahnya Orang ini jelas juga pengrajin di ranah rahasia markas ini Dan dia seharusnya keluar setelah merasakan gerakan Qin Chen dan yang lainnya membangun istana Sepasang pupil mata pria kuat berbaju besi seluruh tubuh ini langsung menimpa Qin Chen dan mereka bertiga Mata gelap di balik topeng itu bersinar terang Menyebabkan kekuatan asal kekacauan di Qin Chen bergerak Qin Chen menoleh dalam sekejap dan sedikit terkejut Aura pada orang ini seperti kabut Yang membuat orang tidak dapat membedakan kedalamannya Tetapi secara naluriah membuat Qin Chen merasa sedikit waspada Teman ini, di langkah selanjutnya Kita akan menjadi tetangga di masa depan Kata Shining Ground sambil tersenyum Orang ini tinggal di dekatnya dan semua orang dianggap tetangga Ada banyak talenta yang kuat dalam pekerjaan surgawi Untuk beberapa orang kuat yang bertindak secara eksternal Jin Yan di Zun hampir mengenal mereka Tetapi ada banyak penyuling Dan Sinto di Zun belum pernah melihat mereka Terutama di ranah rahasia markas ini Hampir semua yang bisa tinggal di sini adalah beberapa pengrajin terhormat di dunia Yang mulia biasa tidak bisa tinggal lama di ranah rahasia markas besar Shen Yan di Zun Huh, kalian bertiga tidak perlu memperkenalkannya Aku sudah tahu Mata pria kuat yang tertutup baju besi itu tertuju pada Qin Chen Dan dia memandang Qin Chen seolah-olah dia sedang memindai dengan hati-hati Mengungkapkan permusuhan yang kuat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati